Ya halo teman-teman kita ketemu lagi ya kasusnya sudah bisa dilihat FRP Xiaomi Redmi 5A ini habis dibongkar, habis di flash juga ternyata FRP Oke untuk cara penanganannya bagaimana sebelum lanjut ya sudah di info buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe nya Dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya ini sebentar lagi kita menuju 10.000 subscriber Itu nanti kalau sudah 10.000 kita bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman itu dari story ya Karena story minimal harus 10 subscribe Jadi ada pertanyaan teman-teman itu yang kalau diketik susah untuk dijelaskan Tapi kalau dibikin satu video itu terlalu singkat Jadi solusinya ya paling enak pakai yang via story dan story itu bisanya dari minimal 10.000 subscribe Oke lah Jadi silahkan di share dan juga silahkan di subscribe ya Oke kita lanjut ke topik pembahasan Untuk kasus yang FRP seperti ini kita sudah dibahas di kasus-kasus sebelumnya Karena nanti kita ada yang cara tanpa PC Simple tanpa PC Ada yang pakai PC Kemudian kali ini kita akan coba koneksikan dulu ke wifi Karena ini tadi koneksinya tidak kita koneksikan ke wifi Jadi sampai dengan setup terakhir Si ponselnya ini minta untuk memasukkan Google ya Jadi disini kayak akun Google nya itu harus minta akun yang sebelumnya Ini ya kita berikan contoh untuk FRP Redmi 5A ini ya Seperti ini kita pilih berikutnya Kalau teman-teman yang punya MRT Itu bisa langsung bypass MRT ada yang gratis ada yang berbayar Nanti juga kita bisa kita sharing yang di deskripsi Atau cari di playlist kita Playlist ayo jadi teknisi Disitu ada tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi Termasuk ada MRT di dalamnya MRT ada yang berbayar ada yang gratis Ini kita siapkan sebagai baru Kemudian disini akan minta verifikasi dari email itu sendiri Jadi kalau ngelock FRP Disini tidak ada tombol lewatinya Tapi kalau tidak ngelock FRP nya Itu disini sudah ada tombol lewatinya Artinya kita bebas mau memasukkan email yang baru Atau tanpa diisi email Jadi kalau disini tidak ada tulisan lewatinya Kita harus memasukkan email yang sebelumnya Dimasukkan di ponsel ini ya Jadi sebelum di flash itu ada email di dalamnya Dan kita harus masukin itu ya Itu adalah salah satu tingkat keamanan versi Android Yang baru-baru ini ya Jadi itu seperti anti malingnya Bisa dikatakan seperti itu Nah ini tidak ada tombol lewati Untuk cara mengatasinya Kita kembali dulu Sampai ke jaringan wifi ya Sampai pengaturan jaringan wifi Wah ini ngomong-ngomong Tombol kembali nya gak bisa Oh Masih loading gak ya Oh bisa ya Ini memang sudah hancur Tosscreen nya Dari Tosscreen nya sendiri Jadi Kurang respon kali ya Oke disini sampai ke jaringan wifi seperti ini Kita pilih tambah jaringan Eh ya kita pilih tambah jaringan SSID kita ketikan Youtube.com Youtube.com Nah seperti ini ya Kemudian Kita tahan Ditekan dan ditahan Kemudian kita pilih yang kayak gambar rante ini Kita pilih otomatis dibawa ke Youtube Sampai disini Kita akan pilih Ketikan disini Google ya Ini terbaru ya Ini FRP yang terbaru Miwi 11 Dari Renmi Waa ya Ketikan Google Kemudian kita cari channelnya Google Bukan videonya ya Kita cari channelnya Jadi Nanti ada channelnya Google Kita scroll ke bawah Nah disini Ada yang channel Google ini Ada subscribe nya Kalau disini ada 9,8 juta Ini kita klik akunnya Seperti ini Setelah itu kita klik yang titik 3 Kemudian kita Ke persyaratan dan kebijakan privasi Disini kita akan gunakan browser ini ya Kita gunakan browser Kemudian Akan buka seperti ini Kita pilih setuju lanjutkan Disini kita ketikan YSFinfo.com Sebentar Ini agak responnya agak Letoy YSFinfo.com Jadi seperti ini ya Ketikan seperti ini YSFinfo.com Kemudian kita pilih cari Nah Kita tunggu Ini proses Loading ya Jadi kecepatan loading ini Tergantung internet kita masing-masing ya Oke Setelah seperti ini Kita akan klik yang titik ini Tunggu dulu loadingnya Sampai benar-benar Enggak ada Nah sudah ada Enggak ada loadingnya Ini kita pilih yang titik 3 Kemudian kita pilih FRP Nah ini Toskrinnya Kayak Setengah respon Setengah enggak Oke Kita pilih FRP Kalau ada iklan Diklik yang silangnya ini aja Kalau ada iklan Kalau enggak ada ya Enggak perlu diklik Nah Sampai di file FRP ini Kita pilih yang Quickshot Marker ini ya Ini kita klik Quickshot Markernya Kemudian kita akan dibawa Ke sebuah halaman Untuk download Ininya ya Quickshot Markernya ini Kita download Your downloading is starting Jadi Di sini kita pilih Akan muncul Seperti notifikasi Peringatan seperti itu Kita izinkan Ini kita pilih Oke Mulai mengunduh Kita tunggu Proses pengunduhannya Sampai dengan selesai ya Jadi Setelah selesai diunduh Ini akan otomatis Minta di install ya Jadi kalau Enggak ada Perintah penginstalan Itu bisa Kita ke Garis 3 yang ini Kemudian kita ke Kelola unduhan Nah Di sini akan tertera Unduhannya nanti Kalau selesai ya Kita install manual dari sini Tapi biasanya Kalau unduhannya selesai Itu langsung otomatis Minta di install Kalau kita enggak buka Kelola unduhan ya Oke Sampai di sini Kita pilih install Kita buka Kita klik Yang telah kita download Tadi Agak susah ini Waduh Saya Toskirnya bagian situ Agak susah Oh Ini Agak setengah Enggak respon ini Wah Kebetulan di daerah sini Agak susah Jadi kita akan pakai Toskirin Baru ya Bentar ini Kita ambil Toskirin yang baru dulu Oke Ini pakai Toskirin baru kita Karena Toskirin yang lama Di daerah sini Memang agak susah ya Daerah sini Agak susah Jadi kita pakai Toskirin yang ini Mohon maaf Kalau kurang Oh Bukan Kalau kurang jelas Ini kan punya kita sendiri ya Jadi Ini non garansi Jadi kita buka saja Biar lebih terang Untuk gambarnya ya Jadi untuk teman-teman Biar enggak Keganggu Sama lapisan-lapisannya ini Oke Loh Ini sudah kembali Sampai sini ya Aduh Kita angkat Nah Kelolak undulan ya Tadi Sampai sini Kemudian kita Download Eh Kita download Kita klik Atau kita install Disini akan muncul Seperti Notifikasi ya Notifikasi Kayak Minta keamanan gitu Kita pilih Izinkan saja Ini kita pilih Izinkan Kemudian kita kembali Setelah itu Kita install Kita pilih install Kita tunggu Proses pemasangannya Sampai dekat selesai Nanti disini Kayak mau memindai Aplikasi gitu Kita tunggu juga Nanti disini Akan muncul Tombol bukannya Kita tunggu dulu Proses penginstalan Sampai dengan selesai Nah disini kita izinkan Kalau ada peringatan Seperti ini Kita izinkan Kita tunggu dulu Nah disini Nah disini kayak ada Buka seperti ini Kita pilih buka Setelah terbuka Kita tunggu dulu Sampai clickset marketnya Benar-benar terbuka ya Ini masih loading Setelah benar-benar terbuka Seperti ini Kita tap Ke bagian Aplikasi ya Kita tap Ke bagian aplikasi Kemudian kita pilih Setting Setelan Atau Pengaturan ya Jadi kita cari sesuai Bahasa Atau Dari ponsel kita Masing-masing ya Kebetulan disini Ada menunya setelan Jadi kita pilih setelan Setelah terbuka setelan Seperti ini Kita pergi ke tentang ponsel Ketentang telpon Kemudian kita pilih Versi MIUI Kita klik Beberapa kali Sampai disini Ada mode pengembang ya Kita tunggu Tiga langkah lagi Nah sekarang Anda adalah Seorang pengembang Kita kembali Setelah kembali Kita pilih setelan tambahan Kita pilih mode pengembang Kemudian kita pilih Buka kunci OM Nah buka kunci OM ini Bisa dinyalakan dari sini Tapi saran saya Nyalakannya dari sini ya Kita klik yang kunci OM nya ini Nanti akan muncul peringatan Nah akan muncul peringatan Seperti ini Kemudian kita aktifkan Jadi kalau dinyalakan dari sini Setelah kembali Kita pastikan sekali lagi Apasih pengembang Kemudian buka kunci OM nya Masih benar-benar nyala Tapi kalau dinyalakan dari sini Tanpa ada peringatan Seperti tadi Setelah dikembalikan Kita buka lagi Ini belum ter checklist Seperti ini ya Oke setelah Buka kunci OM nya terbuka Kita kembali Kita kemudian kembali Ke setelan tambahan Kemudian kita ke Reset ini nih Kita reset ya Ini sudah saatnya kita reset Jadi kita kembali Ketentang posel kayaknya Kembali Nah Ketentang posel Kemudian cadangkan Dan setel ulang Kita pilih Reset Kesetelan pabrik Kemudian kita reset ponsel Kemudian kita tunggu Hitungan mundur ini Sampai dengan selesai ya Kita tunggu Sampai Nol Kemudian pilih berikutnya Kemudian hitungan mundur yang kedua Setelah ini akan melakukan Rebooting Atau restart ya Dan untuk Booting yang pertama Setelah kita reset Seperti ini Ke pengaturan pabrik Akan lumayan lama Jadi silahkan Ditunggu saja Jangan takut Atau jangan Daktik Pokoknya kita tunggu Kurang lebih 5 sampai 10 menit Kita tunggu saja Perses bootingnya Sampai dengan selesai ya Ya disini sudah selesai ya Tapi Lumayan agak gelap Karena Sensornya agak ketutup ini ya Kita pakai 2 to screen soalnya Gak kurang jelas Kita pilih setup Gak bisa ya Kita mau terangin dikit Karena sensornya kan ketutup ini Jadi HPnya ini jadi agak gelap Kita fokusin bisa gak Nah bisa ya Kita pilih berikutnya Kemudian kita Indonesia Kita pilih Ini settingnya Lokasi lumayan agak lama sih Biasanya Oh enggak ya Oke Kita setting-setting Jaringan ini kita koneksikan Kita koneksikan ke jaringan kita Tunggu Oke kita sambungkan Setelah tersambung Kita tunggu dulu Ya setelah sembung Kita pilih berikutnya Kemudian kita pilih Saya setuju Dan pilih berikutnya Kemudian lewati tahap ini Nah disini penentuan Apakah FRPnya masih nyangkut atau enggak Dari sini ya Jadi kalau gak nyangkut Disini ada tulisan lewati Berarti kasusnya selesai Kalau gak ada tulisan lewati Berarti masih lock FRP Jadi kita harus Bepas FRPnya dulu ya Kita tunggu dulu Masih loading Terima kasih selamat menikmati oke, oh ternyata langsung ada pilihan seperti ini ya masih ada pilihan siapkan sebagai baru dan ternyata masih harus nunggu dulu nah disini setelah ini kali ya untuk pemeriksaan FRP nya ya disini sudah ada tombol lewatinya jadi ini kita bebas mau diisi email yang baru atau kita pilih lewati dulu ini kita pilih lewati biar nanti si usernya sendiri yang setting-setting ya di awalnya ini kasusnya mati total jadi sudah kita buka ini kita pilih lain kali ini kita setup mati total sudah kita buka baterainya juga udah kita kayak giniin kemudian setelah kita flash ternyata ke FRP oke disini minta akun mi kita lewati dulu nanti biar si usernya ya sekali lagi biar si user sendiri yang setting-setting tema kita pilih yang tanpa batas kita pilih berikutnya dan kita tunggu finishing ini ya tinggal finishing aja nggak bisa diterangin karena masih di menu setup dan juga ini sensornya ketutup sama touchscreen kita yang ini ya jadi tadi kita akan pakai touchscreen ini kita pilih lewati saja biar lebih cepat ini kita pilih oke loh kau balik lagi melewati kita tunggu sebentar nah kita pilih selesai kita pilih memuat aplikasi ini harusnya sudah sampai menu ya kalau sudah sampai sini kalau FRP tadi masih Anda belum masuk membutuhkan masuk atau gimana pokoknya intinya minta email dulu gitu ya nah tengah nah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati